Pihak kepolisian menyatakan tidak dapat menjadikan video sebagai barang bukti anggota DPRD memakai narkoba. Seseorang baru dapat dikatakan memakai narkoba jika tertangkap tangan bersama barang bukti. Untuk menyelidiki kasus video anggota DPRD, Pak Ryaman yang diduga mengonsumsi narkoba, kepolisian mengumpulkan keterangan dan kasih perekam dan penggugah video. Hingga saat ini belum bisa dipastikan bahwa barang yang dihisap kedua anggota DPRD itu narkoba atau bukan. Tim khusus gabungan Polda dan BNNP sendiri akan segera memeriksa kedua anggota DPRD tersebut dan memintai keterangan pimpinan DPRD, Pak Ryaman. Terkait apa yang beredar saat ini, adanya video, kita bersama-sama dengan BNP dan Pores, kita bergama, kurun, ya, untuk melakukan pengecekan, pengecekan, kemudian kapan digunakan, di mana, kemudian kita akan klarifikasi, dan sebagainya. Nah itu upaya-upaya untuk mengusul ke sana, ya. Kita belum sampai ke tersangka dan sebagainya, belum. Ya kita akan klarifikasi dulu, ini kapan kejadiannya. Yang perlu diingat bahwa sekali lagi, tindak pindahan narkoba itu adalah tertangkap tangan, kan gitu. Nah ini akan kita cek semuanya, kita akan cek klarifikasi semuanya nanti. Jadi kita perlu tahapan-tahapan untuk melakukan penelidikan ke sana. Beda kalau dia tertangkap.